Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan tes terlebih dahulu unitnya, ini adalah produknya dari HP produknya dari HP Scanjet Enterprise Flow 5300 5000 S3 bukan 5300 5000 S3 disini tipenya Flow HDF kita buka juga untuk tray outputnya, ini ada tray outputnya yang kalau misalkan dipencet ini tinggal pencet aja dia bakalan nongol seperti itu ini juga ada tray outputnya keren banget bisa dipanjangin kita akan tes terlebih dahulu untuk unit ini nah gini aja biar nanti keliatan untuk output kertasnya ya kita masuk disini di aplikasinya saat ini saya pakai aplikasi bawaan dari HP ya pakai aplikasinya smart document bukan ini nah ini dia jadi disini nanti kalau misalkan ada beberapa beberapa unit disini bisa pilih ya dicari dulu diselek dulu disini scanner nya karena saya pakai 5300 disini 5300 lah 5000 S3 ya jadi saya pilih centang disini 5000 S3 terus disini kok profile nya gak ada nah disini saya tadi bikin profile profile nya yang ini ini tadi saya bikin terus yang udah saya setting yang ini ini kalau misalkan bikin terus mau dihapus tinggal delete profile aja disini tinggal yang ini kita bikin aja bebas ya mau kasih nama apa jadi misalkan disini kita ubah nah disini ya biar kelihatan untuk PPI nah disini maksimalnya di 600 ya 600 PPI tapi disini saya pakai 150 aja hanya sekedar buat tes aja ya nanti anda bisa setting-setting sendiri lah ya apa namanya bukan setting disesuaikan ya untuk DPI nya ini 75 sampai 600 anda bisa pilih keperluannya DPI nya mau segede apa ya makin gede PPI nya makin gede juga memori atau kapasitasnya ya saya tes ini buat bagus catur di Tokopedia ini saya pakai 150 aja ya dan untuk color saya pakai 24 bit color disini saya pakai disini ukuran kertasnya karena saya pakai ukuran kertasnya A4 nah ini kertasnya ya pakai ukuran kertas A4 jadi saya sesuaikan juga disini untuk ukuran kertasnya nanti ada color juga nanti kita lihat untuk hasilnya ya saya taruh aja langsung disini jangan lupa ini untuk staples dan lain-lain penjepit kertas harap dibuka ya nanti itu bisa mempengaruhi ngerusak dari apa namanya dari optiknya kaca optik terutama ya kalau optiknya sih enggak tapi kacanya bakalan kena terus nanti roller juga nyangkut di roller itu bakalan kena akan terjadi trouble nantinya saya pakai kertas A4 210-297 mili ya saya pakai ini terus disini saya pakai potret Anda juga mau pakai auto orientasi ya orientasi mau pakai apa ya mau pakai landscape atau mau pakai auto juga boleh saya pakai potret aja dan saya tesnya duplek ya biar dapat dua-duanya dua-duanya itu optiknya atas bawahnya dapat ya saya pakai duplek atau disebut juga two side disini terus untuk yang lain-lainnya nah ini posisinya top 8 first silahkan aja dipilih nanti ini gambarnya ada mau posisi kebalik atau tidak terus ini saya enggak otak-atik ini juga enggak ini tadi mainnya nah untuk nama profilnya Anda disini misalkan saya kasih nama yang tadi ya yang k1 kok namanya yang k1 saya kasih disini test scanner test scanner aja disini ya nah saya kasih test scanner aja mau deskripsi apa terserah terus scan settingnya seperti yang tadi ya tadi kan sudah ya test setting yang ini 150 ukuran kertas terus posisi kertasnya mau kayak gimana ya kan terus image processing nah ini saya enggak ngapa-ngapain ya biarin aja depo destination nah ini dia nah destination ini penting ya untuk formatnya saya pakai pdf dan disini banyak ya banyak banget mau pakai apa silahkan disesuaikan aja biasanya sering dipakai itu jpeg sama pdf ya jadi saya pakai pdf aja untuk nama nah disini saya kasih nama file namenya saya kasih nama disini bagus catur ya bagus catur nah seperti ini saya tulis disini yang nantinya akan tampil di file namenya ini untuk ocr ini juga sudah support ocr sent to nah disini mau taruh dimana disini di dokumen atau di picture atau di folder dimana aja ya di c nanti mau diubah silahkan nanti tinggal di browse aja untuk destinasinya ya destinasinya anda taruh dimana nah disini ya kalau mau name text dan lain-lain silahkan ya kalau saya enggak perlu jadi saya hanya test di bagian ini aja kalau sudah kita save disini nah disini disini juga kalau misalkan profile nya sudah dapat terus settingannya sudah dapat anda mau setting duplek atau simplek anda bisa sampai disini aja ya tinggal pilih aja mau duplek atau simplek gitu ya nanti posisinya default nya yang mana tidak disesuaikan aja nantinya ya kalau sudah kita klik scan aja klik scan kita lihat kita lihat untuk tarikannya ya ini tarikan dari unitnya ini saya settingnya duplek jadi nanti bakalan kali dua ya kalau misalkan ada enam lembar jadi dua belas lembar seperti itu kenapa karena saya settingnya duplek nah ini tampilan preview nya reviewnya ya yang barusan di scan kalau sudah klik save disini kita lari ke dokumen aja dokumen disini nanti ada namanya tampil disini kalau sudah kesep ya ini kayaknya masih processing kita tunggu aja untuk hasilnya tuh kan ini masih sembilan tunggu sampai di empat belas ya berarti ini saya tadi kalau di empat belas ada tujuh ya karena saya setnya di duplek ini buat bagus catur nanti kita lihat tampil disini ya untuk file namenya bagus catur ini lagi transfer dari transfer dari unitnya ke pc di saving ya tunggu aja sampai proses scanningnya selesai atau pemindahan datanya selesai nah disini anda juga bisa ubah disini ya kalau misalkan masih ragu tapi kalau misalkan oh iya betul disini kita klik ok aja kita close kita lihat disini bagus catur satu disini kita buka aja oke ini dia untuk hasilnya ya buat bagus catur di Tokopedia ya ini coba saya tulisannya ya mantep gak ngeblur kita scroll lagi ini saya sengaja kasih polosan kertasnya juga saya pakainya yang bekas mungkin kalau masih bagus gak ada item-item kayak gini kita lihat juga untuk tulisannya disini ya masih bagus masih jelas ya oke kita scroll lagi tadi ada yang color nah ini untuk colornya ya mantap gak ada garis atau gores disini nah ini ini hanya sekedar kertasnya saja tuh disini ada tulisannya juga disini jelas ya kita juga bisa rotet disini nah ini oke itu aja untuk hasil tesnya ya buat bagus catur silahkan di tes nanti kalau udah sampai unitnya dan untuk kelengkapan unit ini saya kasih copy CD driver kabel data juga adapter lengkap ya tinggal insta pakai aja nanti kalau ada kesulitan boleh tanya-tanya di chat boleh atau di kolom komentar di youtube juga boleh ya kalau ada kesulitan boleh tanya-tanya nanti kita support ya sekian terima kasih haturnuhun assalamualaikum selamat menikmati